Mas Danang itu sama gak sih sama Iqbal? Oke ketemu lagi dengan aku disini Danang Kirsa Dewa Dan ini adalah program baru di channelku Jadi aku akan menghadirkan orang-orang yang menurut kalian berpengaruh di kehidupan Oke jadi sekarang sesuai dengan requestan kalian yang banyak banget Spam di Instagramku sampe aku pusing gitu Jadi silahkan perkenalkan sendiri siapakah anda? Kalau semuanya subscribernya Mas Danang Ini ada sebutannya ya buat subscribernya Mas Danang? Gak ada sih mereka udah pinter sendiri punya nama sendiri Gitu ya oke selalu kenal semuanya aku kuliah Tia Nisa Sekarang aku kuliah di UGM TVPOL jurusan manajemen dan kebijakan publik 2018 Sebenernya kita sefakultas ya? Iya sesuai sefakultas ya gitu Jadi ya gitu Oke Apa tuh ya? Jadi sebenernya ada beberapa pertanyaan yang udah aku galang di Instagrammu gitu kan Oke Gimana? Ini kenapa sih alasanmu tuh milih UGM gitu? UGM? Asal mana sih? Sorry sorry Oh iya aku asalnya Jakarta Asal Jakarta Asal Jakarta oke Inilahnya di Condet Jadi contoh kampung Arab gitu Kalau kalian tau Sudah gitu muka aku Arab banget kan Arabi banget ya kan? Jadi pas banget nih kalo condet terus kampung Arab aku ya orang Arab Oh orang Arab? Iya dimana-mana aku dibilang kayak Mbak Arab ya Mbak Arab ya Mbak Arab ya Sebenernya sih enggak Ada hubungannya sama Reza Arab enggak? Reza Arab? Enggak Oh enggak ada Enggak ada hubungannya Sebenernya berbicara tentang Arab ya Ini jadi di belakang kamera Ini ada Oh iya Mahasiswa Bahasa Arab Sastra Arab Sastra Arab ya Jadi mungkin kalian bisa komunikasi Mar gimana Mar? Ngomong Arab Mar? Ayo Allah hadirun Apa itu artinya? Lah katanya orang Arab Bukan aku bukan Arab Oke Kaya pahalukum Assalamualaikum Assalamualaikum Amin Amin Gini back to the topic ya Asal Jakarta kan Pasti kan banyak banget unik disana Kenapa memilih merantau ke Jogja gitu? Panjang sih Mas Darang ceritanya Sebenernya Aku enggak pernah sama sekali kepikiran Buat pindah ke Jogja Kuliah di GPM Itu enggak ada sama sekali kepikiran Cuman emang kadang Kita merencanakan Tapi Tuhan yang menutupkan Siap Siap Berarti ini ada indikasi UGM bukan pilihan pertama sih Iya iya bener Pilihan pertama Karena aku langsung jadi gini Awalnya tuh Aku kan Emang pengen banget ngerantau Sebenernya salah satu faktornya Adalah aku pengen banget ngerantau Karena di Jakarta Ibuku sibuk Ayahku sibuk Kakakku sibuk Semuanya sibuk Sepi gitu kan Kayak aku Menyibukkan diriku aja kali ya Dengan kayak Itu banyak kesibukan masing-masing Dari orang sendiri tuh Benerantau Dulu sih sempet kepikiran Aku pengennya langsung keluar negeri Siap Mungkin dari si bangsa yang nasionalis Kayak Pendidikan di Indonesia juga gak kalah penting loh Kayak gak kalah keren gitu kan Ya udah Akhirnya Karena hal tersebut Aku coba nyari-nyari program Ketemulah program internasional di UGM Nah dan aku juga ngeliat Peluangnya kayaknya nih Aku bisa tenang Kalo misalnya aku keterima Sebelum Aku ujian-ujian nasional Oh iya Berarti Seleksinya itu Kamu masuk di IUP ya IUP Aku ambil international class Jadi Kenapa aku ambil international class Pertama Itu gara-gara Aku tuh dari dulu Dari TK Sekolahnya udah Saya internasional Nah pas SMA Aku masuk SMA negeri Dan aku ngerasa kayak Sayang nih Kalo misalnya Bahasa Inggris aku gak diasah lagi Jadi ya udah Aku ambil Cari-cari program internasional Akhirnya dapet UGM Jurusannya juga sesuai Makanya Awalnya jadi Misalnya misalnya berhadiah aja Dan Alhamdulillah keterima Alhamdulillah keterima Alhamdulillah keterima juga Gitu Dan kebetulan Ayangku juga asli kulon progo sih Oh gitu Ya aku orang Sebenernya ada darah-darah semua Ada darah semua Ada darah sini Asik Bisa ngomong Jawa berarti Raiso Oh Raiso lagi Apa dia mau jawoy Pajarnya disini Oke oke Siti Siti ya Jadi gini Kan di Jakarta kan ya Di lingkup Jakarta tuh banyak unit Ya gak usah disebutin Mungkin kalian tau di daerah Depok ya Ini Depok? Iya kita di Depok Salah satu faktanya itu UGM ada di Depok ya Depok Sleman ya Depok Sleman Bukan Depok Jawa Barat Nah betul Jadi gini Aku kan udah beberapa kali ke UI Kok UI Jadi aku kan udah beberapa Sebenernya Percuma tadi disemunyikan Iya Percuma Jadi aku udah beberapa kali ke salah satu unit yang ada di Depok Jawa Barat ya Kenapa kamu gak memilih ke Depok Jawa Barat gitu First of all Asik Sebenernya Keluarga ku tuh ibu Ayahku Kakakku juga Semuanya UI Jadi ayah ibu aku tuh alumni UI Ibuku visi UI Ayahku teknik Kalau gak salah metallurgi apa ya Bapakku lupa Nah ayahku Eh ayahku Kakakku Itu elektro Sekarang UI Dan sebenernya aku juga udah mau nih masuk UI Tapi balik lagi Aku nyari kelas internasional Yang menurut aku worth it Dan yang menurut aku emang Apa ya Pada saat itu aku ngeliatnya UGM punya PC dan PC yang sesuai lah sama aku Asik Asi Siap Memajukan bangsa Bangsa Mencerdaskan ciri-cira bangsa Gitu lah kan Jadi aku tuh ngeliat kayak Visi-misi UGM tuh lebih sesuai Untuk aku Dengan kehidupan yang merakyat Yang bisa ketemu sama Temen-temen dari berbagai Kota, daerah gitu kan Jadi kayak lebih Aduh aku UGM banget Siok Siok Jangan UGM yang menyesuaikan visinya Dengan Dianti Iya Ini UGM ini kan Sangat fleksibel Ah gitu ya Gitu Jadi lanjut nih ya Strategi belajar nih Kayak aku belum ngebutin suka duga deh Wah yaudah Suka duga dulu Suka duga dulu Suka duga dulu Dan subscribe-nya Mas Dan Sukanya sih sebenernya aku disini ngerasa Pluralismnya kerasa banget Kayak bener-bener Temen-bener dari berbagai daerah Saat heterogen ya Dari heterogen abis gitu kan Terus Jogja tuh murah mas Kayak aku tuh disini makan rawat aja tuh kayak Ya ampun kenyang murah gitu Coba aku di Jakarta Aku makan 30 ribu tuh disini udah dua kali kayaknya Di Jakarta aku baru dapet es leci Kayaknya tuh ya Jadi aku itu sukanya selama di Jogja Dan sukanya di UGM adalah Apa ya Gak tau sih Aku seneng aja gitu Seneng karena Temen-temennya mungkin Ibor ya kampusnya juga Dan Udah di orang tua kali Jadi Seru lah gitu ya Kita udah bebas men decide everything sendiri gitu Oke Kalo dukanya Apa ya Kalo gak sedang ada gak dukanya Selama di Jogja gitu Kampus disini Oke Sebenernya banyak sih suka duka Tapi sebenernya mau ini sih Mau curhat Gini aku mau tanya Berarti sehari kamu ngeluarin uang berapa? Untuk hidup di Jogja gitu Sehari ya Aku sih memaksimalkan Kalo bisa dibawa 70 ribu Oke Sekitar 70 ribu tuh udah paling mentok lah ya Kayak Itu belum sama jajan-jajan kopi Belum jajan liat jajanan di jalanan Karena aku emang anaknya seneng banget jajan Oke Jajan yang kayak ada pisang aroma nih di jalan Terus ada kopi apa nih Itu aku seneng nyoba-nyoba Jadi fleksibel aja sih Cuma Seberusaha mungkin belajar hemat lah disini Jadi selain kampus Belajar jauh dari orang tua Mandiri Hemat Semua tuh bisa didapetin disini Gitu Itu Emang kalo murah itu sebenernya aku Aku setuju sama murahnya Tapi murahku itu lebih murah-murah yang sangat Murah ekstrim Sangat murah Sampai-sampai ke titik murah hari ini Coba Kamu tebak aku Untuk hidup di Jogja sehari berapa? Entah Dibawah 50 ribu Oke Dibawah 50 ribu itu masih umum ya Spesifik angka bisa menyebutin gak? Spesifik angka Oh bener ya Bener ya Oke subscriber Nanti aku dapet hadiah Kalian juga mau kasih hadiah kalo aku bener ya Transfer subscriber hadiahnya Bisa bisa 45 ribu 45 ribu Amar Anda yang tahu finansial saya 45 ribu itu Itu bagi saya cocok gak? Tidak sangat tidak cocok Percaya gak kalo aku sehari itu bisa Ya spend untuk hidup tuh 10 ribu doang? Hah? Kan gak percaya Gak percaya dia Karena kita itu sobat miskin 10 ribu? 10 ribu Itu cuma makan sekali Wah dia belum tahu trik-trik Lebih ekstrim ya Mungkin besok ya kita bikin next content Bikin hidup dengan 10 ribu Oh gitu ya Coba Boleh tuh aku terapkan gitu Aku save duitnya Oke Dimana dari itu bisa buat ditabung lagi Tapi sebenernya 10 ribu itu udah cukup banget Aku Makan 5 ribu bisa Itu sekali makan Tinggal kita aja Hidup di Jogja itu tinggal kita seperti apa Oh gitu ya Oh berarti aku masih harus belajar lebih hemat lagi Oh mungkin Kamu yang lebih hemat atau aku yang terlalu miskin Oh iya Selanjutnya nih Sebenernya fokus saat ini apa sih? Fokus saat ini adalah kuliah Kuliah IPK aku harus pumlau Sebenernya itu fokus aku ya Jadi kayak IPK aku harus di atas tiga setengah Amin ya Allah Amin Ini kan lagi masa-masa uas ya Kalau subscriber pada tau Ini lagi uas Jadi aku kayak Saat memprioritaskan kuliah aku dulu saat ini Karena juga aku kan Ambil kelas internasional Oke Yang dimana nanti semester 5 Aku harus exchange Keluarkan Oh iya bener Nah Kalau aku gak mempersiapkan itu Kuliar Sayang semua Uang terbuang sia-sia Kasian orang tua Dan segala macem Jadi fokusku saat ini adalah kuliah 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 dulu coy Tugas-tugas-tugas Kayaknya kemarin aku pernah Ini ya Lihat Tamu juga main YouTube ya Oh Oh iya Sebenernya ini Esensi kamu buat YouTube tuh tujuannya apa sih? Sebenernya gini Selain prioritas ke kuliah Aku juga mau merintaj otak aku gitu kan Mas Denang Aku kuliah mulu Bener-bener kuliah mulu kan ya Pusing gitu ya Kan Spaneng Ya itu setuju Jadi aku sebenernya mau nyeimbangkan Antara entertainment, akademis dan semuanya Jadi ya kebetulan Ada tim lah disini yang mau bantuin aku startup YouTube Buat sharing juga nih sama temen-temen Gimana kehidupan di jog Dan segala macem Jadi ya udah Aku berjalan dua-duanya secara langsung Oke Gitu Jadi bukan cuma akademik Tapi non akademik Harus Ya itu buat balance sih Buat balance dan Buat refresh Jadi kalian kalau lihat aku Enggak jelas ini kayak gini Ya ini adalah cara Aku merefresh Jadi Bisa 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 Biar gak gila sama kuliah Tapi ya Tapi jadinya kayaknya kita kegilaan gitu ya Emang Emang Aku Oh iya Siap Oke next ya Jadi Kan Ini Sedikit curhat sebenernya Kamu sekarang Lebih fokus ke YouTube Apa sosial media lain Untuk Istilahnya kan kamu punya Influence buat temen-temen gitu kan Nah Kamu lebih fokus kemana dulu? Pertama kalau jawaban serius Gini fokus ke dunia lagi Gak nyampung ya Cuman kalau misalnya antara sosial media Aku lebih ke Instagram sih Karena Basically aku lebih seneng kayak Posting foto Terus kayak Mengatur feedsnya itu Oh iya Mengatur feedsnya Aku seneng banget Kalau video kan kayak Tidak bisa kelihatan nih Video bagus itu kan Kayak tergantung dari Judul Dari konten Isi segala macem Nah aku lebih seneng di Instagram Karena aku bebas mengekspresikan Karya aku di situ Oke Berarti Dari itu kamu Kamu punya influence gitu kan Bener Apa sih yang Sebenarnya dari kamu buat Instagram Dari kamu buat Youtube Apa sih yang pengen kamu sampaikan sebenarnya? Ah gini ya Kalau dari aku sendiri sih Mas Denang Kayak Kita kan sebagai manusia Gak mungkin gitu hidupnya lurus terus Oke lurus Terus juga kita Kemampuan kita semua beda-beda gitu Karya Cara kita berkarya itu semua beda-beda Aku tuh mau nunjukin sama temen-temen gitu kan Kebetulan aku juga berkerudung Dan kerudung ini menjadi suatu hal yang kayak Wah sensitif banget gitu lah Ada kayak udah cewek Berkerudung Berpendidikan Tapi fokus ini Itu ini Kan kayaknya Kok dipandang sebelah mata gitu Jadi aku mau Bisa influence temen-temen Mungkin perempuan Yang masih kurang confident Kurang percaya diri Kalau kita tuh berkarya tuh gimana aja tuh bisa Mau akademis Mau spiritual Mau non-akademis Itu tuh bisa Atau aku mau dance banget Iya Sebenernya gak ada halangan ya Tinggal persepsi kita sendiri Menjalani hidup ini gitu kan Karena aku juga gak rasa kayak Aku pernah kok ada di masa-masa kelam yang Kayak bener-bener pasti semua orang alamin Aku pernah terpuruk Pernah sedih Pernah gak Ya pernah jatuh Pernah apa Tapi ya No reason for not getting back gitu Oke Jadi gini Menarik banget tuh ya Jadi Ada Walaupun istilahnya Kita punya Orang yang selalu memperhatikan kita Jadi Ketika Contoh kita punya sosial media yang punya impact kepada masyarakat Ya Sebenernya kita punya tugas moral untuk menyampaikan sesuatu yang harus Ya Ini Biar on the track terus gitu ya Iya bener-bener Bukan cuma Ya Kita punya sosial media terus mengajarkan hal-hal yang buruk Iya Bukan secerca cuma having fun Terus kita bisa ini bisa itu Yang enggak gitu kan Tapi disini kita Misalnya sebagai Jembatan gitu kan Ini gitu sih mas Dan makanya aku salut banget nih sama mas Danang sebagai Mahasiswa misi Paul Yang keren banget gitu ya Kayak punya account YouTube Punya Influence Bisa enggak influence orang tuh kayak Duh Keren banget deh Kayak salut Ini temen-temen kayaknya harus mulai Start up Menjadi content creator gitu Mana Danang Nah Yang mana ya Danang ya Danang Oke Ini sedikit campukan juga sih Aduh Aduh Gimana ini Subscriber ku ya masih sedikit walaupun 33 ribu Tapi kenapa Instagram ku cuma 3 ribu Ya berarti kita beda track Aku di Instagram Mas Danang kuasa YouTube Asyik Ya bisa bisa Ya ya tapi Mungkin aku juga harus jadi cewek ya Biar kalian juga tertarik Gak gitu sih Gak gitu sih Gak gitu sih Gak gitu Oke ada Satu pertanyaan sebenernya Apa ya Pertanyaan ini tuh Bikin aku tuh sedikit geregetan gitu Gitu Ini aku buka ya Jadi gini Ada yang tanya ini aku baca Mas Danang tuh sama gak sih sama Iqbal Ini yang tanya tuh Netizen tuh suka gak jelas gitu ya Coba dijawab gimana tuh Apa dulu nih konteks samanya Ini gak jelas nih konteksnya kalian juga tanya tuh gak jelas gitu Diantinya mau jawab atau enggak gitu aja Oh bener-bener pada yang Dianti sih Ya bisa ya disamain lah ya Enggak Sama-sama cowok gitu Sama-sama cowok Sama-sama cowok sih Next is Itu sih Orang Netizen kita itu suka gitu Ya mungkin itu sih Habis pertanyaanku Kamu ada yang mau ditanyakan? Balik nanya Ya kita terbuka ini Sebenernya Banyak ini Banyak yang mau ditanyakan Ya kita Dibilang layar aja kali ya Oke Ya Jadi Ya kayak gitu ini juga Sebenernya hari Jumat Mau Jumatan juga Gitu kan Dan Terima kasih banget Dianti udah Mau mampir di channel aku Dan Oh iya Youtube channelmu apa? Instagrammu apa? Silahkan Youtube channelku Share aja Dianti Anissa Instagramnya ada Dianti Anissa Dianti Anissa Dianti Anissa Duh ribet emang Ntar coba ditulis Dianti Anissa Aku juga mau promosi nih Silahkan Jangan lupa Mampir juga Instagramku Yang masih 3000 gitu Add the Sadewa Dan jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Biar kayak youtuber lain Jangan lupa Comment, Like, Subscribe Oke Nanti kita mungkin bisa Colip yang lain Bisa Itu Tunggu yang itu Aku Mau ngasih tau 10.000 bisa hidup di Joko Oke Ditunggu ya See ya Ayo, Khadirun Wahadhanah Dulu Baina Yaani Al Muqarram YafiDdin Ma'am Ma'am Amin Ya Amin Ya Gini Ya